Jangan lupa like, komentar, share dan subscribe ya. Terima kasih. Sikapnya yang seperti ini membuat banyak orang iri terutama para istri karena orang nomor satu di Indonesia ini masih sempat menemui keluarganya meski waktunya hanya sedikit. Berkaca dari itu semua, membuat warga Indonesia berpikir kalau Jokowi ini sangat sayang dengan keluarganya. Contohnya seperti perbuatan Jokowi di bawah ini yang benar-benar menunjukkan kalau dirinya adalah seorang gentleman. Satu Jokowi dan keluarga pilih malam mingguan di mall pada umumnya, seorang presiden selalu menghabiskan waktu liburan di tempat-tempat bergensi atau luar negeri. Namun, berbeda dengan Jokowi yang ternyata lebih suka mengisi waktu malam minggunya hanya di mall. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 lalu, Jokowi bersama anak, menantu dan cucunya berkunjung ke Plaza Medan Fair. Mantan wali kota Solo tersebut mendatangi mall karena ingin menemani cucunya bermain. Mulai dari kereta-keretaan sampai lempar tangkap bola. Dari sanalah, banyak masyarakat yang memuji Jokowi karena tidak malu menemani seng cucu bermain di tempat umum. Dua demi Kahyang, Jokowi rela menari untuk memeriahkan pesta pernikahan Jokowi yang terlihat pendiam ternyata bisa menari juga lho. Ini dibuktikan dengan Jokowi yang menari tortor pada saat pesta pernikahan anaknya, Kahyang. Meski gerakannya cukup sulit dan banyak aturannya, namun Jokowi tak pantang menyerah. Pria yang suka memakai kemeja putih tersebut bersama istrinya tampak semangat menari mengikuti irama lagu. Ditemani dengan Raja-Raja Adat, tarian Jokowi memang boleh juga. Ia tampak nues dan bisa dibilang tariannya sudah hampir menyamai Raja-Raja Adat nih. 3. Sayang anak, Jokowi rela temani Kah Sang beli tripod. Kah Sang memang sangat manja terhadap seng ayah. Beberapa waktu lalu, Kah Sang minta ditemani Jokowi untuk membeli komputer. Nah, tak lama kemudian, anak ketiga dari Presiden Indonesia tersebut juga meminta ditemani seng ayah untuk membeli tripod di Mangga 2, Jakarta Pusat. Meski Mangga 2 ramai, namun itu tidak menyurutkan Jokowi untuk menemani seng anak berbelanja. Bahkan, Jokowi pun tidak berkeberatan juga diajak berfoto oleh pegawai dari toko tripod yang dibeli oleh Kah Sang. Duh, ayah idaman banget ya. Walaupun Jokowi sibuk mengemban tugas negara, tapi itu tidak jadi penghalang dirinya untuk selalu bersama dengan keluarga. Bisa kita lihat, meski waktunya sempit, Jokowi tetap bisa menemani Kah Sang berbelanja atau sekedar menemani cucunya bermain. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah sering menghabiskan waktu dengan keluarga? Jangan lupa like, komentar dan subscribe ya. Terima kasih.